Halo, what's up guys? Bersama gue di Shouki Gaming. Kali ini kita bakal mereview pelotunnya STA-3 ya kan. Sekali gue bisa dibilang premium Jepang pertama ya kan di WTM. Dan sesuai request dari Indo Breakout dan juga Alka ya kan. Maksudnya buat mereka yang udah request, isi pelotunya sendiri ada STA-3 tentu saja. Ada tipe 60, SPR-DC alias varian pake Recollege Ripple. Sama Hori Prototype ya kan, sama ya Daxter. Daxter sudah ada review ya kan di pelotun STA-1, jadi bisa dilihat sendiri. Jadi ya tanpa basa-basa saja kita mulai ya boy, let's go. Oke, seperti biasa kita cek dulu ya pelurunya ya kan. Kita buka STA. Kemahin lah. Ini. HP-nya, HP solid. HE. Sama HIT FS-nya ya kan. Bonus MOC lah. Oke, disini ini pake APC-BC ya. Biar balance, kecuali terpaksa ketemu batu kayak Jack Tiger baru aja pake HIT FS. Jadi sekarang jika kita mulai ya boy, let's go. Biar balance, kecuali terpaksa. Terima kasih telah menonton! 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 Saja telah menonton! Cukup bisa dibawa agresif Kita coba lagi ya boy Let's go Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya kira-kira Begitu ya guys ya Performa dari STA A3 ya kan Ya bisa dibilang Mirip STA Itu STA A1 Cuma lebih Bagus dan juga Maka Auto loader ya kan Jadi ya Gameplay sama aja Sementara gameplay Karena bentukannya Lebih bagus aja gitu Lebih keren Ke tipe STA A1 ya kan Ini bisa dibilang Ya udah Masuk Tipe 6 Tipe 6 1 ya kan Notabene nya Membentuk akhir Tipe 6 1 sama Hampir sama lah Makan antik ini Jadi Bisa dibilang Work it work it aja lah Kecuali kalau itu Gameplay ya Standard lah Kayak STA 1 Balance Bar-bar bisa Support bisa Cuma Bar-bar ini Babar situasional ya Bukan bar-bar langsung Bar-bar Babar situasional Dan ya Mungkin sampai sini aja Video kita kali ini Jangan lupa like Share dan subscribe Oke Dan gue juga gaming Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye